Balai Bahasa Provinsi Bali mempersembahkan Sebuah cerita rakyat Bali berjudul I-Belog Belog adalah kata dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Indonesia, I-Belog berarti si tolol atau si bodoh. Mengapa orang-orang memanggil anak ini I-Belog? Ada seorang anak bernama I-Belog. Ia berusia 13 tahun. Ia berasal dari sebuah desa di Bali. Ia tidak suka membaca. Ia tidak suka menulis. Ia juga tidak suka belajar atau bersekolah. I-Belog hanya suka bermain. Ia suka bermain layang-layang. I-Belog suka memancing ikan dan berenang di sungai. Ia juga suka berburu di hutan. Namun, ia tidak suka pergi ke pura untuk bersembahyang. Ibelog hidup bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya adalah seorang petani. Setiap hari, ia pergi ke sawah untuk menggarap sawah bersama para petani lainnya. Petani laki-laki biasanya mengairi dan membajak sawah, mencangkul tanah, dan memotong rumput. Mereka membajak sawah dengan sapi-sapi mereka. Petani perempuan biasanya memasak makan siang untuk bapak tani. Mereka akan mengantar makan siang ke sawah dan makan bersama di sawah. Biasanya, pada waktu panen, ibu-ibu petani memotong padi bersama-sama sambil bernyanyi-nyanyi. Setelah memotong dan mengikat padi, para petani menyunggi padi-padi ke mobil truk untuk disimpan. Kemudian, mereka menumbuk padi-padi itu untuk memisahkan beras dari sekam. Para petani juga sering membawa padi-padi untuk disimpan di lumbung padi. Dari petani, padi menjadi beras. Mereka kemudian menjual beras ke pasar. Di pasar, orang-orang akan berbelanja beras. Mereka akan menanak beras menjadi nasi. Ibu iblog selalu bekerja keras di sawah. Namun sayang, iblog tidak suka membantu ibunya. Ia hanya ingin bermain-main saja. Pada suatu hari, ibunya menyuruh iblog untuk membeli seekor bebek di pasar. Ibunya memberikan sejumlah uang kepada iblog. Iblog, belilah seekor bebek yang berat dan gemuk di pasar ya. Ia, bu. Saya berangkat sekarang. Akhirnya, iblog tiba di pasar itu. Pasarnya ramai sekali. Di sana ada orang berbelanja. Ada petani menjual buah-buahan, padi, dan beras. Ada juga orang makan dan minum di warung. Di pasar, juga ada orang bertajan. Iblog suka melihatnya. Iblog menghampiri seorang bapak penjual bebek dan membeli seekor bebek untuk ibunya. Pak, saya mau membeli satu ekor bebek yang berat dan gemuk. Kebetulan sekali, saya punya. Ini bebek terakhir dan tergemuk. Dalam perjalanan pulang, iblog ingin membuktikan apakah bebek yang ia beli benar-benar berat. Ia mengeluarkan bebek itu dari keranjangnya dan menaruhnya di sungai itu. Iblog terkejut karena ternyata bebek tersebut tidak tenggelam. Iblog merasa tertipu. Bebek itu berenang cepat sekali. Bebek itu ternyata tidak berat karena ia terapung di sungai. Iblog pun pulang dengan tangan kosong. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia ditipu oleh pedagang bebek. Bodoh sekali kamu, Belog. Ibunya marah sekali karena iblog tidak hanya kehilangan uangnya tetapi juga bebeknya. Seberat dan segemuk apapun, bebek itu tidak akan tenggelam di air. Bebek itu akan terus berenang. Ibunya tidak habis pikir mengapa anaknya sebodoh itu. Mulai besok kamu harus bersekolah. Baik, Bu. Akhirnya ibunya memutuskan bahwa mulai besok iblog harus belajar bersama teman-temannya di sekolah di desa itu. Akhirnya iblog bersekolah. Sekarang kita tahu mengapa orang-orang memanggil anak ini iblog. Setelah anak ini masuk sekolah dan belajar dengan rajin bersama teman-temannya, sebaiknya kita memanggilnya siapa? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!